Pemirsa terkendala waktu pemasangan atau instalasi alat berat proses evakuasi dua gerbong Light Rail Transit atau LRT di jalur Cibubur, Taman Mini dihentikan sementara. PT. INK sudah beruntukkan titik poin pada bagian gerbong untuk pengangkatan yang rencananya akan dilakukan kembali pada Sabtu malam. Tahapan evakuasi Light Rail Transit atau LRT yang mengalami kecelakaan di ruas jalur Cibubur, Taman Mini baru sampai pada tahapan instalasi alat berat dan pengukuran dua gerbong yang akan diangkat. PT. INK sudah melakukan pengukuran dan menentukan titik atau poin dari rangkaian gerbong yang akan diangkat sehingga tidak mengalami kendala saat evakuasi nanti. Proses evakuasi pun akan melibatkan pihak jasa marga dan pihak kepolisian untuk rekaya selalu lintas. Diperkirakan proses evakuasi atau pengangkatan dua gerbong LRT ini akan memakan waktu lima hari. Persiapan di ereksi nalat berat kaki ternyata menurutkan jam 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 jam. Dan untuk mengetahui update terkini dari evakuasi LRT, pemirsa kita bergabung dengan Syed Masyur dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Ya Syed, apakah ada update terkini terkait dengan penyebab dari kecelakaan ini, Syed? Terima kasih. Ini sebuah teknologi seperti black box yang ada di pesawat begitu, untuk kemudian mengetahui kecepatan daripada rangkaian kereta LRT ini yang kemudian mengakibatkan kecelakaan ini. Dari PT Industri Kereta Api atau PT INKA sendiri mengkonfirmasi alasan ataupun penyebab daripada kejadian ini masih sama seperti apa yang disampaikan pada beberapa saat setelah kejadian, yaitu penyebab dari tabrakan ini adalah human error, di mana salah seorang masinis yang mengoperasikan rangkaian kereta ini terlalu cepat melakukan perpindahan jalur rel kereta, sehingga menabrak salah satu rangkaian yang sedang terparkir. Tentu kita masih menunggu Julita ini proses investigasi ini masih terus dilakukan oleh KNK tersendiri. Kecelakaan ini sendiri Julita terjadi pada Senin 25 Oktober 2021 kemarin, tepatnya pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat di kawasan Munjul, Jakarta Timur. Dan proses investigasi sekali lagi masih dilakukan dan PT INKA mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya ada satu masinis yang mengalami luka ringan. Dan tentu saja kita berharap hasil investigasi ini nantinya Julita tidak mempengaruhi daripada pengerjaan proyek LRT yang saat ini sudah mencapai 98% dan ditargetkan akan mulai beroperasi pada Agustus tahun depan. Julita. Untuk pengangkatan gerbong LRT ini akan segera dilakukan, seperti apa nantinya rekayasa lelintas yang akan diterapkan pada saat pengangkatan nanti, Said? PT Industri Kereta Api atau PT INKA sudah berkoordinasi dengan jasa marga selaku pengelola tol Jagorawi. Dan juga ditelantas Polda Metro Jaya berkata dengan proses evakuasi yang akan dilakukan oleh PT INKA. Dan proses evakuasi ini memang sudah dimulai pada Jumat malam kemarin, yang diproyeksikan akan selesai selama lima hari ke depan hingga Rabu 3 November 2021. Ada pun pihak jasa marga dan juga ditelantas Polda Metro Jaya ini akan melakukan rekayasa selama proses evakuasi berlangsung. Ini khususnya rekayasa yang akan dilakukan yaitu tutup buka secara situasional di salah satu lajur yang ada di tol Jagorawi arah Jakarta, tepatnya di kilometer 12 hingga kilometer 13, ini di Bahuluar. Lajur 1 dan lajur 2 nanti akan dibuka tutup secara situasional. Namun tentu saja para pengendara pengguna tol Jagorawi ini masih dapat melintas, hanya saja yang dibuka yaitu lajur 3 dan 4. Sehingga diminta bagi para pengendara yang menggunakan tol Jagorawi ini, yang khususnya mengarah Jakarta, apabila akan memasuki titik evakuasi ini untuk berhati-hati dan juga mengurangi kecepatan karena dipastikan akan ada penyimpitan lajur selama proses evakuasi berlangsung. Dari pihak jasa marga juga mengatakan akan menyediakan rambu-rambu lalintas yang akan memberikan penanda sehingga tidak menimbulkan kecelakaan selama proses evakuasi berlangsung. Evakuasi ini akan dilakukan setiap hari selama 5 hari ke depan julita yaitu mulai pada pukul 10 malam dan akan berlangsung hingga pukul 4 dini hari. Sehingga diharapkan bagi para pengendara ini untuk kemudian berhati-hati apabila melintasi tol Jagorawi di arah Jakarta khususnya di atas jam 10 malam ke atas ini untuk menghindari adanya kecelakaan di penyimpitan lajur selama proses evakuasi berlangsung. Dari pihak PT Inka ini menyediakan 2 mobil kren dan juga 3 unit mobil pengangkut atau multi aksel dan ini nantinya dari gerbang kereta yang akan diangkut ini nantinya akan dibawa ke Madiun Jawa Timur untuk dilakukan perbaikan. Dari pantaman kami julita saat ini memang proses evakuasi sudah dimulai terlihat dari tidak ada lagi terpal yang menutupi gerbang kereta yang rinsek akibat kecelakaan ini dan kami mantau memang dari segi posisi ini belum ada perubahan yang signifikan begitu karena kami menginformasi dari PT Inka mengatakan memang proses evakuasi ini berlangsung secara bertahap begitu mulai dari persiapan kemudian mengukur ukuran gerbang kereta dan juga berat dari gerbang kereta hingga pengangkutan itu sendiri. Dan saat ini kami memantau masih dalam proses pengukuran dari segi ukuran gerbang kereta dan juga berat dari gerbang kereta yang nantinya akan diangkut oleh pihak PT Inka, PT Inka maksud kami. Demikian Julita. Baik Syed, terima kasih untuk update-nya dari sana. Selamat bertugas kembali. Itu dia pemirsa laporan dari Syed Masyur dan Jurukamera Rio Kornelianto langsung dari kawasan Munjul, Jakarta Timur. Selamat menikmati.